Rumahnya sangat tradisional, sangat estetik banget ini ya Tuh ya, damai banget disini Jadi ini rumahnya istimewa kampung yang benar-benar sangat asri sekali Semoga video ini nantinya bisa mengobati rasa rindu kalian ya Yang dulu pernah tinggal di kampung, pernah hidup di desa Pernah tinggal di rumah seperti ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Bocah Bandungan Apa kabar kalian? Semoga kabar baik menyertai kita semua Dalam keadaan sihat walafiat Amin ya robbal alamin Nah sedulurku Pada kesempatan sore hari ini Saya sedang berada di sebuah desa terpencil Yang lokasinya berada di Dusun Delimas Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Jadi hari ini kita akan melihat, kita akan menikmati suasana kampung alami yang bernuansa jaman dulu Video kita mulai dari pojokan desa ya Nah inilah Di depan kalian ini ada sebuah rumah khas jaman dulu yang sangat asri Mengingatkan kita kembali ke era tahun 80an ini Nah kalian bisa perhatikan Kalian bisa lihat sendiri Rumahnya sangat tradisional, sangat estetik banget ini ya Tuh ya Damai banget disini Jadi ini rumahnya sangat gede sekali ya Sangat panjang Lingkungannya sangat bersih, rapi Tuh kalian bisa perhatikan Jadi halamannya juga ditanami rumputan Tuh, asik Sayang sekali ini mungkin penghuninya lagi pergi ya Jadi rumah ini masih dihuni ya sedelurku ya Masih dihuni Dan pemiliknya adalah Bapak Wahono ya Yang tinggal sendirian di rumah ini Nah, Iju Ruyu Ruyu ya Asik sekali Coba kita mendekat Nah, kalau ini rumahnya rumah model serotong ya Rumah kampung ini Rumah kas jaman dulu yang masih sangat terjaga Asik sekali suasananya Benar-benar kas pedesaan yang masih alami Pedesaan kas jaman dulu ya Jadi ini menggunakan kayu singkon laut ya Ini menggunakan kayu singkon laut sedelurku Kalian bisa perhatikan Dan terasnya masih berupa tanah Di dalamnya atau lantainya di dalam itu juga Masih berupa tanah sedelurku Dulu kita pernah ke sini ya Pernah review rumah ini Dan di teras ini ya Di teras Banyak sekali ini lubang-lubang Seperti ini Nah, ini adalah Untur-untur ya Ini ada hewannya ini Nah, ini rumah-rumah Untur-untur ini Nah, mungkin Sedelurku yang pernah hidup di kampung Pernah tinggal di rumah seperti ini Pasti tidak asing lagi ya Dengan hewan untur-untur ya Nah, asik sekali Oke, kita coba ke sana Ijo Ruyo-Ruyo di sini ya Rindang banget Sangat teduh Hari ini masih jam 4 sore ya Dan seperti inilah suasana Sore di kampung alam yang bernuasa zaman dulu Nah, rumah dari jarak rumah ke rumah itu Berjauhan Tuh, di bawah itu ya Ada rumah lagi yang berbahan kayu Menggunakan kayu Singon laut sedelurku Asik sekali suasananya Dan di halaman rumah ini ya Ada tohon kelapa Ini sangat tinggi sekali Wah, nyaman banget ini suasananya Ini adalah kampung Yang sangat cocok ya Untuk kalian yang ingin menghabiskan masa tua Kampung idaman ini Kampung yang tenang Jauh dari kebisingan Sangat damai sekali Menenangkan hati Jiwa dan pikiran ya Tuh, ini rumahnya sangat panjang sekali Sangat gede sekali ya sedelurku ya Ini rumah paling poncok di kampung ini sedelurku Seperti inilah Kamar mandinya pun terpisah ya dari rumah Nah, sekelilingnya seperti ini Pohon-pohon besar ya Mengelilingi Semoga video ini nantinya bisa mengembati rasa rindu kalian ya Yang dulu pernah tinggal di kampung Pernah hidup di desa Pernah tinggal Di rumah seperti ini ya Yang sekarang sudah menetap di kota Bekerja di kota Ataupun yang sedang bekerja di luar negeri Sebagai TKI dan TKW Asli sekali Sangat bersih lingkungannya Dan ini halamannya Sangat cocok ya Ini untuk kita Bersantai Duduk-duduk di halaman rumah ini Cocok sekali Apalagi Makan bersama Teman Keluarga Ataupun tetangga ya Asik sekali ini rumahnya Luar biasa ya Masih sangat terjaga Oke, kita akan turun Kita Lihat Kita berkeliling Kampung alam ya Kampung Kas jaman dulu ini Nah, inilah Rumah kas jaman dulu Rumah kuno yang masih sangat terjaga Masya Allah Ya Lingkungannya sangat asri Sangat sejuk Enak dipandangin ya Tuh Dan di halaman rumah ini Ada Pohon kelapa Ya Banyak sekali Pohonan disini Sangat terindang Ada juga itu Pohon pepaya Oke, kita coba lihat Kesana ya Kita lihat Suasana di belakang rumah Seperti apa Ini juga menggunakan Kayu singon laut Ya, sedulurku ya Lantai teras juga Masih berupa tanah Tuh Kita lihat Suasana di belakang rumah Seperti apa Dan ternyata Di belakang rumah ini Lahannya Atau pekarangannya Tidak dibiarkan kosong Begitu saja ya Jadi dimanfaatkan Untuk ditanami Tanaman pepohonan Seperti ini Tuh Ada pohon pepaya Ada pohon Tanaman terong Ada pohon alpukat Ya Seger sekali Suasananya Ya Damai banget Disini Sedulurku Kampung yang Sangat tenang Sekali ini Sangat sepi Disini Oke Kita Kesana lagi Setelah kita Melihat Suasana Atau bergeling Disini ya Kita jalan lagi ya Kita bergeling lagi Melihat yang Di bawah sana ya Seperti apa Suasananya Kampung yang Benar-benar Sangat asri Sekali Seperti ini Suasananya Sedulurku Di pinggir Jalan ini Juga ditanami Pohon-pohon Pepaya Seperti ini ya Tuh Asik sekali Suasananya Begitu tenang Begitu Rening Disini Bu Oke Oke Lama-lama Lama nih Singgir Motorik Kalo Tetep Kewing Nunggu Nunggil 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 Kadang nih Bu Kadang Sehat Alhamdulillah Kadang Nunggu Bebek 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 Aken Nunggu Kandangnya Kedua Kedua Badungan Mas Bebek Sedanten Mas Oh G G Kandang Bebek Ternyata Sedulurku Nah Ini Panjang Banget Ya Kedih Banget Ini Jadi Jadi Kalau Di desa Itu Seperti Ini Ya Kalau Mempunyai Lahan Jadi Bisa Beternak Seperti Ayam Bebek Tuh Ini Bebeknya Banyak Banget Asik Sekali Disini Langsung Perkebunan Kopi Sedulurku Karena Memang Kampung Ini Berada Di Pinggiran Perkebunan Kopi Nah Sejauh Kita Memandang Ini Semua Pohonan Yang Sangat Tinggi Tinggi Dan Perkebunan Kopi Tanaman Kopi Tuh Ini Kandangnya Kode Banget Kita Coba Turun Setelah Melihat Yang Disini Warga Disini Sangat Ramah Ramah Setelurku Pani Kalau Kita Luris Kesana Itu Sampai Ke Rumah Rumah Warga Kalau Yang Disana Sudah Cukup Padat Disana Setelurku Kalau Yang Disana Rumah Rumah Disana Sudah Padat Kita Sekarang Ini Berada Di Pojokan Desain Masa Loh Ini Jalannya Sangat Sadu Sekali Asik Sekali Lingkungannya Disini Sangat Bersih Sangat Nyaman Nah Untuk Sedulurku Yang Ingin Belusuan Dengan Saya Berkeliling Dari Desa Ke Desa Tulis Di Kolom Komentar Yang Ingin Ikut Belusuan Ngaprak Ngaprak Bareng Oke Kita Turun Lagi Ternyata Disana Masih Ada Rumah Lagi Lada Perempatan Lagi Nah Inilah Rumahnya Benar-benar Sangat Asri Sekali Banyak Sekali Halaman Rumahnya Itu Ditanami Pepohonan Tanaman Seperti itu Damai Sekali Ini Kampung Yang Sangat Cocok Untuk Menghabiskan Masa Tua Pohon-pohon Jambu Pohon Jeruk Ada Tanaman Jeruk Juga Dan Sudah Berbuah Kalian Bisa Perhatikan Itu Ini Rumahnya Masih Sangat Tradisional Sekali Asik Sekali Suasananya Masa Oke Kalau Kita Lurus Ini Ada Perempatan Kalau Kita Lurus Itu Sampai Kemakam Makam Di Kampung Ini Setelur Nah Kalau Kita Kekanan Kita Sampai Di Rumah Rumah Warga Yang Sudah Padat Kalau Yang Di Sebelah Sudah Padat Seteluruh Oke Kita Coba Ke Kiri Ada Perempatan Kita Coba Belok Ke Kiri Ini Jalan Untuk Menuju Kemana Siapa Tau Di Sana Masih Ada Rumah Warga Tuh Wah Burung-burung Bergeco Sangat Banyak Sekali Disini Nah Ini Ada Ayam Nah Kalau Kalian Melihat Ayam Berkeliaran Di Pekarangan Di Halaman Rumah Di Sekitar Rumah Berarti Tandanya Kalian Berada Di Pedesaan Mantap Banget Burung-burung Bergeco Sangat Banyak Sekali Disini Sedulurku Tuh Ada Burung Pentat Asik Sekali Suasananya Ternyata Disini Banyak Sekali Bohon Durian Tuh Burungnya Burungnya Banyak Banyak Burungnya Banyak 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 Kalian Bisa Dengar Sendiri Masya Allah Seakan Kita Relaksasin Mendengar Kicauan Burung Seperti Ini Banyak Banyak Suara Burung-burung Berkicau Dan Ini Ini Salah Satu Contoh Tanaman Kopi Yang Sudah Berbuah Ini Sudah Merah Ini Sebentar Lagi Panen Sedulurku Nah Ternyata Ini Yang Di Sebelah Sini Pohon-pohon Atau Tanaman Kopinya Sudah Pada Berbuah Kalau Ini Kopi Ini Jenis 42 Kayaknya Burung-burung Berkicau Sangat Banyak Burung-burung Banyak Banget Itu Burungnya Kalian Bisa Dengar Sendiri Kita Coba Lurus Sampai Mana Ini Jalannya Cukup Bagus Ini Ternyata Sampai Kemakam Ternyata Ini Juga Sampai Kemakam Bisa Kalian Perhatikan Dari Sini Ternyata Disana Ada Makam Ternyata Ini Jalan Untuk Menuju Kemakam Oke Kita Kembali Lagi Kesana Ini Saya Takut Saya Sendirian Ini Sudah Semakin Sore Suasana Disini Nah Setelurku Seperti Inilah Suasana Sore Di Kampung Alami Yang Bernuasa Zaman Dulu Jadi Jalan Jalan Disini Seakan Akan Kita Bernostalgia Di Pedesaan Zaman Dulu Semuanya Serba Alami Terjaga Oke Kita Kembali Lagi Kesana Nah Setelurku Karena Waktu Sudah Sore Kita Tipis Tipis Jalan Jalan Disini Menikmati Suasana Disini Melihat Keindahan Alam Disini Melihat Kehidupan Kampung Kampung Alami Yang Bernuansa Zaman Dulu Kita Akhir Dulu Video Kita Kali Ini Seperti Itu Tadi Video Dari Saya Video Sederhana Tanpa Editan Sudurku Video Sederhana Dari Saya Semoga Kalian Semua Terhibur Semoga Dengan Adanya Video Ini Bisa Mengobati Rasa Rindu Kalian Kepada Kampung Alaman Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Kita Sampai Selesai Nantikan Video Video Kita Selanjutnya Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Blabarakatuh Sub indo by broth3rmax